saya berpesan nih untuk yang mengadakan beringatan maulid monggo tidak perlu menghina tidak perlu mengejek yang tidak maulid karena mungkin yang tidak maulid ini punya cara untuk mencintai rasul dengan cara yang lain ini sebenarnya apa-apa? apa-apa? monggo ini bukan wajib maulidan itu bukan wajib ini ada yang maulidan merasa menyesatkan yang maulidan merasa puluh diatim dola lah selamat menyesatkan yang maulidan merasa menyesatkan yang maulidan merasa menyesatkan ulama penuh beda pendapat kok lanjutkan nanti biar kita bisa lebih nyaman bisa lebih rahmat sebagai rahmat bagi semesta termasuk disini pak sedikit lagi bahwa di bulan Rabiul Awal itu mungkin jadi ada sebagian kaum muslimin yang nanti di tanggal 12 Niku ada yang merayakan peringatan maulid Nabi maksudnya peringatan maulid Nabi Niku adalah memperingati kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW bagi mereka yang mengamalkan dipersilahkan karena itu sudah memiliki dalil dan juga sandaran dari para ulama yang tidak mengamalkan ya tidak ada masalah yang penting jangan sampai menyalahkan atau menyesatkan yang mengamalkan yang mengamalkan juga tidak perlu kemudian menghina ataupun merendahkan yang tidak mengamalkan mengamalkan sehingga maulid dan maulid dan maulid makanya maulid Nabi 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 Muhammad SAW sekedar wawasan mawan karena kalau saya sendiri mengikuti pendapat yang membolehkan memperingati peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan itu merupakan jumhur mayoritas ulama muslimin minal mutakhirin dari kalangan belakang ini ada sebuah faedah dari kitab I'anatutolibin di alaman 2418 di jilid keempat ini ada faedah kalau bacakan saja untuk tambahan wawasan bagi kita disebutkan oleh beliau rahimallah dalam beliau menukil fatwa kumpulan fatwa Imam As-Suyuti Imam As-Suyuti Syuti rahmallahu ta'ala dalam babul malim Imam Syuti itu imam besar itu imam mustahid bahkan beliau itu mengaku mustahid sendiri imam Syuti luar biasa karangannya pokoknya imam jempolan luar biasa saya harus akui ini imam besar sampai di zaman itu beliau saking luar biasanya memang pinter karangannya sangat luar biasa apa namanya sangat spektakuler sampai karangannya itu menyebar ke seluruh dunia waktu ini sampai akhir imam Syuti ngaku saya itu mustahid tapi beliau sampai mendeklarasikan diri saya itu mustahid sampai ada yang menentang di zaman itu kok ulama kok ngaku mustahid sendiri dibantas juga oleh Imam Syuti tapi intinya sepokoknya itu gampang lain waktu intinya imam besar Imam Syuti pernah ditanya di majumufatah beliau di bab walimah beliau ini pernah ditanya tentang amalan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal bulan mulut ini apakah amaliyah itu hukumnya apa dalam syariat apakah terpuji atau tercelak dan apakah pelakunya mendapatkan pahala atau tidak memperingati itu jawaban ini jawaban menurutku menurut Imam Syuti rahimahullah ada pun asal amalan perbuatan maulid Nabi yang dia itu gambarannya istimaun nas manusia berkumpul peringatan mulut Nabi kan manusia berkumpul kumpul yuk kumpul kumpul berkumpul terus kemudian mereka ini membaca sebagian ayat Al-Quran kan enten pembacaan ayat suci Al-Quran oleh si ini dengan syari tilawah mbak E ini gitu biasanya si enten moca Al-Quran ini syari tilawah ini terjemahnya baca Al-Quran wa riwayatul akhbar al-waridati fi mabdai amri Nabi salallahu alaihi wassalam juga di acara itu ada pembacaan riwayat-riwayat yang menjelaskan awal dilahirkannya Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam awal kelahiran Ipri pun dan sebagian saya ngaji di tempat lain mbak di masjid Nurul Hikmah dan perumnas mereka sebulan sekali ini itu sirah nabawiyah sampai ini saya bahas dari awal Nabi masih di alam kandungan sampai terus sampai lahir sampai wafat luar biasa menceritakan kisah itu kemudian wama wako'a fi maulidi minal ayat dan hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran beliau dari ayat-ayat lewakan kisah-kisah hatis-hatis ini dari ayat setelah ini yumaddu maksudnya disuguhkan makanan kemudian hadirin makan setelah kenapa wayansarifu namin gawri ziyadatin ala dalika hari ini mulai pulang ini peringatan mulai Nabi pertama kumpul baca Quran baca sirah nabawiyah baca ayat makan-makan sodako makanan pun kadang yang tenceramah nasihat mau iduh lah menikau ngendikanipun imam suyuti rahimallah minal bidha ilhasanati lati alaihi hayusabu sahibu ha ini termasuk sesuatu yang baru tapi yang baik yang pelakunya mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kenapa lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi s.a.w wa idhari al-farahi wa stibashari bimaulidi syarif kenapa karena di dalam acara itu terdapat ta'zim pengagungan kepada kedudukan Nabi Muhammad s.a.w menampakkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi Muhammad kemudian bergembira dengan kelahiran manusia termulia Nabi Besar Muhammad s.a.w s.a.w ini imam suyuti semakna dengan niki disampaikan pula oleh namanya imam abu syamah shaykhun nawawi gurunya imam nawawi namanya shaykh al-imam abu syamah rahimah mirip dengan ini batun sah kula sampaikan mau dibaca sendiri silahkan di kitab niki ian natu talibin jilid 4 silahkan dibaca disitu kemudian batun benar tidak benar kalau mengadakan pertama kali peringatan mulit nabi niki orang syiah pertama kali yang mengadakan kita lihat kitab sejarah niku adalah raja mulhoffar raja mulhoffar raja mulhoffar ini profilnya biografinya niku dijelaskan imam al-zahabi dalam kitab siyar aklami nubalak beliau niku adalah seorang rajulun raja yang solih raja yang taat yang raja yang gemar bersodakoh kemudian senang membantu kemudian semangat dalam kebaikan dekat ulama memuliakan ulama terus nambahin rajulun sunniyun raja mulhoffar itu seorang sunni seorang ahlu sunnah wal jama' bukan syiah bukan apa syiah nah ini jama' sekalian yang mulan Allah s.w.t kalau kita melihat secara tidak langsung sebenarnya nabi muhammad sudah pernah maulidan juga tapi dalam bentuk yang lain secara makna secara makna niku nabi muhammad s.w.t pernah ditanya tentang ya rasul su'ilah ansaw miyumil isnein nabi niku pernah ditekoi ditangleti sampean kok poso hari senen niku kenapa panjeningan ya rasulullah kok puasa hari senen niku kemudian kemudian menjawab nabi daka yaumun wulid tufi dino senen niku hari senen itu hari dimana aku dilahir dilahirkan coro niku memperingati hari kelahiran nabi muhammad dengan cara puasa intinya subtansinya memperingatinya niku loh kok umat islam s.niki kok memperingati kok dengan puasa yang gak harus dengan puasa pak intinya kan memperingati ngiling-ngiling supaya tidak lupa boleh dengan hal lain dan bentuk lain tidak harus persis dari nabi muhammad s.a.w nah niku sudah dilakukan oleh para ulama zaman dulu abu syamah niku guruni imam nawawi imam nawawi niku wafatnya tahun 676 hijri ya pak abad ke 7 676 hijri ya nah guruni kan berarti semasa niku niku pun dibolehkan jadi luar biasa ya Allah nah makanya pesen kulong disini karena niku saya niku melakukan langkah preventif niku karena masuk bulan maulid kadang-kadang niku isu seperti itu menjadi pertikaan di kalangan umat islam makanya niku memberikan satu penjelasan langkah pencegahan keterangannya seperti ini niku ngamal ke maulid niku seperti itu dan itu pun masalah duniawi yang sebenarnya yang gak harus ada contoh dari nabi muhammad jadi segala sesuatu itu mboten enten harus tidak mboten enten harus ada contoh dari nabi termasuk termasuk ngenengan iku nek jakat fitrah ngekin apa nge beras yang tercontohi dari rasul mboten gak ada pak nabi ini mboten pernah jakat fitrah nge beras nabi ini iku nek jakat ngekin apa kormo ngembetin kormo ngembetin kormo ngembetin kormo ngembetin kormo gantung ngenengan kok beras betul nabi ngenengan lho kok nurut-nurut mawan ngembetin kormo ngembetin kormo ngembetin kormo harus dicontohkan nabi yang penting enten darille karena memang darille intinya ilat subtansi masalah ini zakat memakai makanan pokok, lah makanan pokok tiap negara ni ku bent, benten berbeda naik Indonesia, zakatnya pake beras, ampun ngotot, ini kan, wah aku harus zakat enggak kurma, saya makan soko enggak gantum nih malahan, enten pak di Jawa Timur itu, seorang saya enggak perlu sebut namanya, pemahamannya luar biasa bahaya letterlek, tekstual sholat ni ku buatan gelem enten karpetnya, jadi tiga wimu sholat ni ku ngisornya lemah enggak enten, di Jawa Timur di Jawa Timur naik zakat, buatan enggak mau pake beras, zakatnya ni ku kurma bilang ni ku pemahamannya ngaku ni ngikutin Nabi ni ku, jadi mbuatan purun, masjid ni ku enten karpetnya, enten kenapa jenis nisor karpet ni ku keramike, buatan enten, lemah langsung pasir, naik sholat ni nganggu sendal padahal Nabi ni ku sholatnya nganggu sendal loh, jenis kan kok sholat nganggu sendal enggak, pulau tangan lah jenis kan enggak, nabi ni ku sholatnya pake sendal, dan memerintahkan untuk pake sendal, sholat lah kalian dengan pake sendal, karena orang Yahudi itu sholatnya enggak pake sendal nabi memerintahkan sholat pake sendal, kok jenis kan nyeker sholatnya lah ni ku loh, sing pulau pengen menyebutkan bahwa tidak sesuatu yang dicontohkan nabi itu, mesti bisa kita amalkan, tapi sesuatu yang tidak dicontohkan nabi ni ku belum tentu, kemudian dilarang intinya seperti itu sebenarnya oke, Masya Allah sebagai penutup saya berpesan ke untuk yang mengadakan peringatan maulid, monggo tidak perlu menghina, tidak perlu mengejek yang tidak maulid, karena mungkin yang tidak maulid ni ku punya cara untuk mencintai Rasul dengan cara yang lain itu membutuhkan apa apa nabi ni ku bukan maulid ni ku bukan wajib maulid ni bukan wajib ini ni si maulid ni rasa menyesatkan si maulid ni rasa ku lu bidatintolalah wa ku lu dilalatin fina di luarorang di merokok tiin maulid ni rasa yang gaul bisa nanti maulid, ulama pun berbeda pendapat kok ini nanti ngegas ngegas ini nanti, biar ni kita bisa lebih nyaman Bisa lebih rahmat Sebagai rahmat bagi semesta Alam Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mohon maaf kalau ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh